rambutnya basah kenapa kamu pakai helm karena rambutnya basah ya iya benar iya udah belajar ibu kenapa tidak pakai helm ibu saya lupa lupa aduh ibu punya helm gak lagi oh gak punya lagi eh orangnya lama kayak ikut ya jangan pakai motor tetap ibu harus punya helm hari ini saya melakukan kegiatan penertiban dan juga pembawaan kepada masyarakat di kawasan pgc bersama dengan anggota dari sat lantas flores jakarta timur selamat pagi mas maaf mengganggu ya perjalanannya masnya dari mana mau kemana rambutnya basah ya iya bener-bener karena rambutnya basah nanti juga rambutnya kering tau gak usah yang angin-anginin juga kering sendiri nanti harusnya tetap pakai helm ya boleh ditunjukin ya surat-suratnya ya ini motor siapa mas motor orang tua timnya ada timnya gak ada kenapa bukan masalah deket mas masih udah bisa motor loh kenapa sih garu-garu mulut gatel ya ini basah masih basah ini tuh udah mati nih 2020 2016 kalau kelapanya kurang harus pakai helm yang kedua kelengkapan suratnya juga dilengkapin Pak ini ketahuan beran-beran 2020 sudah satu tahun lebih ya yang waktu kan lakukan bapak sendiri dilengkapin helmnya diupayakan urus surat-suratnya tapi gak nyalep juga bapak masnya emang mau diberhenti sama polisi ya enggak kalau gak pakai helm namanya mancing-mancing diberhentiin polisi ada kekurangan tapi bapak justru masing-masing tidak menggunakan helm helm gak dipakai pelat nomor mati sinnya gak ada dan rata-rata pakai helm upayakan ada reseki diperpanjang suratnya yang gak tahu nyalep juga jadi kan memancing-mancing kalau begini ya jangan karena deket ya mau deket mau jauh helm tetap harus dipakai jangan takut sama polisi tapi takut akan kecelakaan untuk keselamatan diri sendiri maksudnya mikirin apa sih kayaknya dari tadi saya ngomong pikirannya ke yang lain Pak ngelampun aja kenapa saya ngomong tuh kayaknya pandangannya jauh gitu didengar ya ini kita kasih teguran besok-besok tidak boleh diulangi minimal bapak harus pakai helm minimal tuh ya kalau kan ada bapak takkan bapak sendiri nanti ya rugi iya benar coba diulangin apa yang kita bicarain mas tadi harus pakai helm terus pajaknya harus hidup terus kalau kalau sepi yang diket juga gak boleh pakai coba pakai helm terus harus memiliki kelamatan juga ya kalau pentingnya harus memiliki nah itu yang penting juga itu gak pelengkapan karena mau dikandang motor di daerah harus menggunakan rambutnya mau basah mau apa tetap pakai helm ya kalau misalnya memang takut rambut yang ngebasah tidak enak pakai helm dikeringin dulu aja pakai daer kunyir daerah gak? gak punya yaudah pakai kipas angin aja ya yang penting helmnya dipakai iya benar ya itu gak salah ya disiankan ya tegur dong ya besok gak boleh ya dengar maaf tibu ya maaf maaf tak lama kami berdiri di sini kami langsung menemukan salah satu pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dia tidak mau menggunakan helm karena rambut yang basah itu alasan yang menurut kami teramat sangat disayangkan karena dia lebih mementingkan penampilan dia ketimbang keselamatan dia sendiri disitu kami memberikan himbawan memberikan pengertian kepada bapak tersebut bahwa apa yang telah dilakukan itu salah dan tidak untuk diulangi kembali semoga dengan himbawan yang apalah yang kami lakukan dapat diingat dan juga diperhatikan Assalamualaikum Selamat pagi mohon maaf mengganggu perjalanan ibu mbak Ades mau kemana ini mbak PGC apa ini ada ekonik penuh mbak mbak Alpe mbak mbak Pisa mbak mbak Pisa mbak Pisa sudah belajar? sudah? ya sudah belajar kenapa tidak pakai helm? saya lupa kenapa? lupa lupa aduh adiknya kenapa tidak pakai helm? belum-belum tidak lagi? tidak punya oh tidak punya lagi aduh orang nyara pakai ikut dia jangan pakai motor ikut batuannya tetap ibu harus punya helm nantinya harus ingetin ya mau ikut-ikutnya atau ponakannya ya karena tanggung jawabnya mbak yang bawa kendaraan ya bisa ditunjukin ya surat-suratnya tapi saya tidak bawa SIM-nya mbak Pohong tidak bawa dong saya tidak bawa S&K di bawah? tidak S&K di bawah SIM tapi punya? SIM ada cuma di rumah tidak bawa dong tapi ini ngaku ya bahwanya salah ya iya itu besok-besok tidak diulangi ya kasihan adiknya juga jadinya terhambat kayak gini ya niat baik tapi tetap ada salahnya tidak lengket iya 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 ini kita kasih teguran aja tapi besok tidak usah diulangi ya iya 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 adiknya besok-besok kayak santanya bilang aku mau pakai helm ibu beli aku helm ya bilangnya kayak gimana cuma diajarin santai selamat menikmati menikmati ya iya Di lampu merah, kami memberhentikan lagi ibu-ibu yang mana penumpangnya yang menggunakan helm. Kami sangat menyayangkan bahwa di situ ada anak kecil yang memang harusnya sebagai orang yang lebih dituakan, lebih memahami peraturan lalu lintas. Karena keselamatan di jalan merupakan hal yang penting. Ingatlah bahwa keluarga kita sudah menunggu di rumah. Halo, ini kena nih pakai helm. Harus pakai helm terkeja. Jadi contoh nih, ini harus dicontoh di baku. Belakang depan pakai helm berarti bapak sayang anak ya Pak ya? Ini banyak yang nggak pakai helm Pak. Harus dicontoh nih, masyarakat umum nih kayak gini nih. Hilang dadah, dadah sama orang-orang hilang.